Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan mengadakan pendidikan dan pelatihan manajemen industri olahraga selama 5 hari mulai 1 Juni hingga 5 Juni 2016. Diikuti oleh 100 perserta yang berasal dari Akademisi dan Aparatur Pemerintahan bersama Insan Media Sesumatera Selatan. Menurut Ahmad Yusuf, Kadis Pora Sumsel mengatakan, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada pelaku olahraga terkait pelaksanaan teknis serta penyelenggaraan event olahraga, sehingga semua pelaku olahraga tersebut dapat bekerja maksimal dan profesional di bidangnya. Terlaksana kegiatan secara profesional, jadi secara manajemen industri olahraga itu sudah terpenuhi, sehingga hasilnya akan membawa Sumatera Selatan lebih baik. Sementara itu, Suryati, asisten deputi industri dan promosi olahraga Kemenpora, mengatakan, bahwa industri olahraga di Indonesia saat ini masih tertinggal dari negara lain, karena kurangnya sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas, sehingga dibinahi dengan berupaya memberikan pelatihan dan sebagai kesiapan sumsel menyambut ASEAN Game 2018. Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV